Ini mienya udah jadi ya Kuahnya tuh kayaknya kental banget Ini lebih kenyal, di mulut tuh lebih apa ya Mirip kudon sih, cuma kecil-kecil ini Buat orang yang pertama kali makan, langsung remat Hai semuanya, ketemu lagi dengan channel aku Hari ini tuh lagi hujan ya, kalau hujan itu paling enak emang makan mie sih Dan hari ini aku memang pengen masak mie ya Masak mie lagi, masak mie lagi Tapi gak apa-apa lah, karena cuaca juga mendukung Aku mau cari mie-nya dulu Kira-kira di rumah tuh ada mie apa Nanti aku masak Nah ini mie-nya udah ada Namanya tuh Tori Miso Ini dari Indomie ya Ini Tori Miso, ramen kuah miso rasa ayam Kalau aku cek di Google, rasa miso tuh biasanya asin Tetapi rasa aroma dan warna miso itu tergantung dari bahan baku dan resep Tori Miso ini tuh merupakan mie udon tradisional dari Jepang ya Ini dari Indomie yang pasti udah ada logo halalnya ya S&E Oke udah nyala Harga Indomie Tori Miso ini sekitar Rp6.000 ya Kalau kita lihat dari packagingnya itu bagus banget ya Mewah-mewah elegan gitu Sebenernya ini tuh tergolong terjangkau daripada mie yang dari Korea itu kan Rata-rata di atas Rp10.000 kan Keren sih bungkusnya asli Mewah Ini aku buka Jadi bumbunya tuh ada dua ya Yang satunya tuh minyak bumbu dan yang satunya kayak gini bubuk ini isinya Nggak ada tulisannya sih ini Sebenernya kalau ada tulisannya Indofod atau dikasih nama ini tuh isinya apa gitu lebih bagus ya Nah, mie-nya tuh kayak gini Iya, macam kayak Indomie gitu lah Cuma aku nggak tahu nanti seperti apa Cuma lebih besar sih Oh iya, tadi bumbunya itu isinya juga lebih banyak ya Kalau aku pegang-pegang gini lebih banyak isinya Ini udah mendidih, aku masukkan mie-nya Ini sekitar 4 menit masaknya ya Oh, bumbunya banyak banget ya 400 ml sih tadi Berarti 2 genas gitu ya Ini mie-nya udah jadi ya Kuahnya tuh kayaknya kental banget Tadi aku udah nyicipin kuahnya sedikit Rasanya tuh beda banget Aku baru pertama kali ya nyubahin makanan kayak gini rasanya Terus aromanya juga beda Kalau buat orang yang sering makan makanan cepat mungkin familiar ya Cuma aku ini yang jarang atau mungkin nggak pernah sih Beda banget sih Bener-bener asing sama aroma dan rasanya Kalau aku cek di Google ya Miso itu adalah pasta fermentasi kedelai Sedikit mirip dengan tauco yang digunakan Yang banyak digunakan di Indonesia gitu Nah, di Jepang ini miso ini sering digunakan untuk bumbu sup atau saus gitu Jadi kalau yang ini kan miso rasa ayam Terus masalah tadi ya berarti Ya fermentasi kedelai gitu Cuma ada kaldu ayam yang mungkin kayak gitu ya Aku nggak tau bener atau nggak Cuma ini bener-bener kental banget sih Asli, kental banget Aku ngecek lagi nih Ada yang menjelaskan kalau kuah miso itu merupakan fermentasi dari rebusan kedelai Dicampur dengan beras dan garam Tadi emang ada kedelainya ya Dan ini miso rasa ayam Langsung aja makan dulu Kayak gini ya penampilannya Ini kental banget sih Oh ini ya Campuran kedelai dan ayam gitu kali ya Enak kuahnya Buat orang yang pertama kali makan Langsung remat Dan aku sama kuahnya Suka Ini enak sih Enak sih Apalagi dengan kondisi yang hujan gini Tambah nikmat Sekarang ini ya Ini tuh kayak ada campuran daun gini Aku kurang tau ya Rasanya sih mirip Apa namanya Perumput laut ya Ini kelihatan Makan dulu Mie nya tuh beda ya Lebih kenyal daripada Mie yang Daripada Indomie yang sering dimakan Kayak indomie ayam bawang Indomie goreng Itu beda Mie nya Ini lebih kenyal Di mulut tuh Lebih kayak apa ya Mirip udon sih Cuma kecil-kecil ini Makan dulu Enak Ini suka aku Cuma harganya Cuma harganya Dua kayak gipan Dari Mie kureng Indomie Atau Mie kuah Kalau di Marketplace tuh Harganya Ada yang Rp 5.000 Ada yang Rp 6.000 Ada yang Rp 9.000 Aku kurang tau ya Ya antara itulah Asli enak sih Asli enak Kuahnya enak Bihun waino Mantep banget sih Tapi ini Gak pedes sama sekali ya Buat aku Habis Mantep Favorit aku kan Makan bisa digoreng Indomie repus Rasa ayam bawang Kemudian soto Dan ini Nambah Menu baru Yang kayaknya Jadi favorit lah Jadi favorit lah Karena Enak sih Aku nerima juga Gak ada yang Aneh-aneh Kalau kayak kari gitu Aku pun suka Dan ini aku suka Mantap Cuma Harganya lumayan Dibandingin mie goreng Nah setelah Nah setelah makan mie Minum ini Ya full Katanya sih Dari bantu Pencernaannya Dalam perut Di mulut Mungkin Munyanya Kurang sempurna Jadi Di dalam perut Dibantu Sama ini Sama bakteri Alhamdulillah Pas ya Dibilang kenyal Enggak sih Cuma Perutnya Jadi Udah gak lapar lagi Mungkin Satu lagi Baru cukup Jadi Totalnya Dua bungkus Harusnya Oke kurang lebih Kayak gitu Videonya singkat Tapi aku suka Sama mie ini Karena enak Menurut selera aku Oke Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai ketemu lagi Di video aku yang lain Bye Bye